Oke guys, balik lagi di serial podcast by Obin70 Oke, kali ini aku gak sendirian, ada bintang tamu nih Tolong perkenalkan diri bintang tamunya Hai Namanya siapa? Dari mana? Sebagai apa gitu loh yang jelas Sebagai bintang tamu Namanya? Namaku, Asti Asti ya, yaudah yaudah Kali ini kita bakal bahas apa nih? LDR LDR, berarti benar-benar podcast tentang LDR nih? Nih Oke, berarti kita mulai dari mana? Dari definisi kali ya, LDR tuh apa sih sebenarnya menurut kamu? Hubungan jarak jauh Nah jarak jauhnya seberapa nih? Seberapa jauh bisa disebut LDR? Ya maksudnya kayak bisa jadi jarak jauh tuh cuma berapa kilo atau berapa jam gitu Beda kota Tolak ukurnya apa? Apa ya? Beda kota kalau Semarang sama Ungara nih gimana? Itu bukan kota Itu kota, itu kota Semarang sama Kabupaten Semarang mbak, udah beda Enggak lah, yang beda kota Mungkin at least berapa sih? Kayak Semarang Saladiga ada belum? Belum, belum Belum ya? Seberapa? Semarang Semarang Jakarta Belum ya, pokoknya yang luar kota gitu lah Pokoknya yang gak bisa PP gitu ya istilahnya ya? Iya Saladiga juga gak bisa PP, Pak capek dong Bisa lah Ketemu pagi, pulang sore Oh itu, iya itu bisa tapi niat gitu kan? Ya Berarti LDR tuh hubungan pacaran jarak jauh nih ceritanya ya? Iya Oke, oke Terus apalagi tuh? Selain definisi, kenapa harus LDR? Maksudnya, kalau emang cinta gitu kan, kenapa harus milih LDR? Kenapa gak milih yang deket aja gitu? Kalau emang niat memperjuangin hubungan gitu LDR kan banyak resikonya nih, nanti kita bahas di poin-poin berikutnya ya Cuma, kenapa sih kita harus, apa namanya, harus pilih LDR? Iya, mungkin LDR karena dia tuh ngejar cita-cita, ngejar karir, misalnya harus tugas ke luar kota yang awalnya satu kota, terus harus keluar kota Ya kan mau gak mau harus LDR dong, masa ya mau ngikut gitu Iya sih, berarti tergantung dari prioritasnya juga kan Nah berarti yang sebelum itu kan definisinya tuh Terus yang harus disiapin sebelum LDR tuh apa? Maksudnya, apa sih persiapannya lah, gimana LDR tuh kita nanti bisa survive gitu Kan percuma udah jalanin berapa bulan, berapa tahun, tapi kalau kan masih tengah jalan kan jadi sia-sia gitu Mendingan dari awal ngusah LDR, LDR tuh capek gitu Apa ya, yang pertama tuh, tau diri, tau diri sendiri dulu sih, maksudnya kemampuan kita tuh kayak berbicara sama diri sendiri dulu Bisa gak ya, aku LDR, kayak memantapkan diri dulu gitu loh Iya, tapi biasanya orang kan egois, kayak yakin lah bisa-bisa, tapi kayak gimana sih, ya gitu lah, cuma bilang bisa di awal, tapi nanti mengeluh di tengah Gimana nih ya, tergantung, kalian tuh misalnya dua orang ini tuh sebelum pacaran ya Kalian tuh, apa ya, kalau enggak, waktu pacaran deh, udah punya komitmen belum? Kalau misalnya, atau enggak, tau deh orangnya tuh kayak gimana, udah jelas belum kalau misalnya Udah jelas manusia belum gitu? Bukan Oh, bukan Apa ya, kalau misalnya nanti bakal LDR, kita tuh, apa ya, ya tau lah, si orang yang bakal sama kita itu tuh jelas apa enggak Maksudnya, bakal menaruh hubungan ini tuh dengan jelas apa enggak Tapi kan tadi kan kita bukan bahas orang lain, bukan bahas pasangannya dulu nih, bahas diri sendiri dulu, siapa apa enggak kan Iya sih Yang harus disiapin tuh apa aja, kalau dari sudut pandang diri sendirinya itu Hati Hati, hati, umum banget ya, yang agak detail coba Apa ya, dari kamu dulu deh gimana, jangan mau wawancara dong Yang enggak wawancara juga, maksudnya, ya nanti aku bahas poin berikutnya, kayak kamu mau bahas dulu yang harus ditanyakan ke diri sendiri tuh apa sih, biar kita tuh siap LDR Mantepin dirinya tuh caranya gimana gitu Caranya, karena aku LDR ya, aku Bahkan aku, kita Iya, kita Oh iya Pertama itu aku, kayak aku tuh, karena aku tau ya awalnya, kalau kamu tuh udah niat buat keluar dari Semarang gitu loh, jadi kayak aku sebelum Iya, bahkan sebelum sama kamu kan Iya, aku udah tau duluan, terus makanya sebelum aku tau kalau kita pasti maksudnya kita jadian apa enggak tuh aku tuh udah mikir Jadi pada misalnya nanti jadian aku terusin, tapi ternyata nggak bisa LDR ya buat apa juga kan nyakitin orang lain juga nyakitin diri sendiri Jadi aku mikirnya tuh kayak, aku ngeliat diri aku sendiri dulu gitu loh, aku bisa nggak bisa LDR, terus aku membayangin tuh kalau LDR tuh jauh, ntar komunikasinya gimana ya, terus habis itu kita ngebangun kepercayaannya tuh gimana, terus aku tuh nanya ke diri aku sendiri, aku bisa nggak ya percaya sama orang, terus aku bisa nggak ya menjaga kepercayaan orang, kayak aku tuh bisa nggak sih setia sama orang Terus nanti kalau misalnya ada orang lain yang mungkin mendekat buat ya basa-basi kayak gitu, aku tuh bakal nyakitinnya gimana Tapi kan nggak bisa ya, kita kayak apa sih, kayak rasa bodoh banget gitu kan, enggak ya kan kita juga butuh pertemanan lah, gimana caranya, maksudnya buat membatasi diri gitu, aku kayak bercaya Biar nggak jadi masalah kedepannya gitu kan, bertanya pada diri sendiri, terus menjawab sendiri, terus yaudah pokoknya aku memantapkan diri Terus masalah kedepannya kan nanti kalau misalnya udah jadian kan, kita kan bahasnya sama pasangan lagi, jadi ya dari awal aku memantapkan diri sendiri dulu sih, kayak gitu Berarti abis mantapin diri sendiri baru, kamu harus pastiin juga kan kalau aku bukan aku, maksudnya kalau orang yang kamu mau tuh emang dia orangnya gitu loh Tapi berarti itu tahap kedua, setelah kamu diri sendiri udah mantap baru kita pastiin orang lain dulu loh Ya karena yang paling tau diri kita sendiri orang kita sendiri kan, bukan orang lain yang tau kita Jadi itu menurut, kalau aku setuju sih itu tadi yang pertama itu mantapin diri sendiri dulu gitu Jadi kalau kita dari kitanya udah yakin, baru kita bisa, apa istilahnya melangkah ke langkah selanjutnya gitu Nah kalau menurut aku sih langkah selanjutnya bakalan jadi kita remasin dulu dia, dia tuh emang layak nggak sih kita perjuakin buat LDR gitu Kalau emang nggak layak, bukannya gimana-gimana ya, maksudnya kalau kalian cuma cinta-cintaan mainan SMA atau bahkan kuliah yang cuma pacaran buat main-main sih nggak Agak-agak kurang worth it gitu loh buat dijalanin LDRnya, ngerti nggak? Iya, iya Kayak pengorbanan sama yang di tuju tuh nggak imbang take and give-nya gitu Ya ngapain pacaran, maksudnya ngapain dilanjutin LDR kalo Ya gitu lah Jadi kita harus pastiin dulu tuh dia tuh orangnya gimana, sifat-sifatnya gimana, sikapnya gimana Maksudnya kalau pas masih satu kota di depan mata kita aja dia udah nakal istilahnya buat apalagi udah nggak mungkin LDR gitu kan Itu kan udah jelas gitu, kayak di depan kita aja gimana Dia, nah tadi kan kita mantepin di kita dulu kita bisa apa nggak Kita juga, apa, kita mikir juga dia kira-kira bisa apa nggak gitu loh Iya, iya Menurut aku sih gitu Apakah visi misinya tuh udah sama sama kamu Kalo udah sama tuh udah enak gitu loh Jadi tadi kan udah tuh mantepin diri sendiri terus mastiin dia orangnya Nah kalo dua tahap ini udah dilewatin berarti kan istilahnya udah Udah jadian nih udah pacaran Atau bahkan udah pacaran dari lama kan Baru menurut aku sebelum berangkat Maksudnya istilahnya sebelum LDR tuh harus diskusi dulu sih Iya betul-betul Diskusi dulu gimana ya Bukan peraturan ya, kita nggak bisa bilang peraturan dalam pacaran sih Agak nggak enak juga Komitmennya lah istilahnya batasan-batasan itu dimana sih Nanti kalo aku jarang hubungin berarti aku gini ya Kamu jangan curiga atau ya macem-macem lah ya Harus didiskusin di awal gitu Jadi sepakatnya di awal Jangan siapa ada masalah diskusi Siapa ada masalah diskusi itu Kayak kurang efektif sih menurut aku Iya bener Jadi kan kalian juga udah kebayang lah Masalah waktu LDR tuh apa sih Jadi bayangin aja masalahnya tuh udah kejadian Dan kalian selesaiin di awal gitu loh Itu bagus sih kalo menurut aku Iya bener sih Kayak waktu itu ya Waktu itu Jangan curah dong Jadi kita tuh pertama tuh nyatuin visi misi Terus di dalam diskusi ini ya Terus bicara tentang kemungkinan yang akan terjadi di LDR Ketemu berapa bulan sekali Berapa minggu sekali Baik dan buruknya apa Baiknya kan selama nggak ketemu Kangen sekali ketemu tuh jadi puas gitu loh Iya tapi nanti bisa lagi kangen lagi Iya bisa lagi kangen lagi ya Makanya ada baik dan buruknya kan itu bicarain juga di awal Terus yang tadi aku bilang Kita bayangin aja masalahnya udah bakal pasti kejadian gitu Kita bicarain solusinya Jadi nanti udah nggak berantemnya tuh nggak berlarut-larut gitu loh Iya Terus kita buat kesepakatan-kesepakatan kayak Bangun Kita mau telepon tuh yang Yang rutinnya tuh kapan sih Yang kalo nggak rutin sih bebas ya Telepon tinggal telepon gitu Tapi yang rutin kapan sih ya Siap pagi kah? Siap malem kah? Ceritain hari kalian masing-masing gitu kan? Itu bagus banget sih Iya Perlu sih Karena kan komunikasi perlu ya dalam HD Terus kalo bisa pertemuan juga udah harus dijadualin sih Kayak di kalender kan jelas tuh yang tanggal merah tanggal berapa aja Siapa tuh ada kejepit-kejepit atau libur panjang kan Siapa nih yang bakal datengin satu sama lain tuh harus bisa dibahasi Menurut aku ya Kan udah jelas tuh kayak libur lebaran panjang udah Maksudnya ada tanggal-tanggal yang pasti gitu loh Tapi kalo di luar tanggal itu kalian mau ketemu itu tuh lebih bagus lagi itu bebas sih Cuma ada beberapa hari yang udah pasti kayak misal hari jadian Atau hari ulang tahun salah satu ya kira-kira gitu lah Terserah tergantung situasi kalian juga sih sebenernya Ya tapi maksudnya Jangan mengharapkan Apa ya Jangan terlalu pengen banget buat ketemu Terus kita gak ngeliat kondisi yang terjadi gitu loh Kayak dipaksain buat ketemu gitu Makanya dibahas di awal kan Iya Jadi bukan dibahas nanti waktu udah pisah gitu loh Iya Terus berikutnya apa nih kalo menurut kamu? Habis ngomongin tentang yang bisa dibilang komitmen itu Terus menurutku Percaya sama menjaga kepercayaan Kayak yang tadi aku bilang di awal Berarti ini tadi kan diskusinya sebelum berangkat nih Berarti percaya dan menjaga kepercayaan tuh selah LDR ya Maksudnya sedang menjalani LDRnya gitu ya Sedang menjalani LDR Kita harus percaya Dia menjalani komitmen yang tadi kita bahas di awal Dan dia juga harus percaya Dan kita juga harus jaga kepercayaan dia gitu Kayak kita udah komitmen masing-masing udah Udah apa udah Nganjuin komitmennya masing-masing Nggak harus sama-sama dijaga gitu kan Iya Udah menyepakatil lah istilahnya Jangan curiga Maksudnya Kan dari awal udah prosesnya udah panjang Diyakinin diri sendiri Udah yakinin dia Udah komitmen Ya kita juga jangan curigaan dia Kecuali buktinya udah jelas ya Tapi kalo cuma apa kata orang Atau perasaan kita sendiri tuh Lawan Lawan terbesar dari kita Lawan terbesar dari kita tuh Dari kita sendiri gitu Oh betul-betul Kadang kita ngerasa Paling kocak nggak sih Kalo kadang kebawa mimpi gitu Terus kita curiga tuh Itu nggak ada dasarnya Kilan dasarnya tuh nggak jelas Iya sih Atau kalo kayak cuma feeling Itu menurutku random sih Kayak mungkin kamu abis nonton film Yang cowoknya selingkuh Terus tiba-tiba Kamu jadi curiga dia selingkuh tuh Relevansinya apa gitu Itu aneh banget Menurut aku ya Tapi kadang cewek-cewek bisa kejadian gitu Kalo menurut aku ya Dia abis nonton film sama temen-temennya di bioskop Ada film tentang LDR Cowoknya selingkuh Ya itu film Bukan cowok lu gitu Iya nggak sih? Iya sih Iya sih Cewa tapi bisa sih kayak gitu Cowok jarang sih Terus jangan dengerin Jangan dengerin omongan orang lah Maksudnya kadang LDR tuh rentannya tuh kayak Misalnya ya Dari awal tuh ada yang ngincer kamu gitu Tapi Tapi ya nggak berani kan Ada cowoknya kan Begitu cowoknya tinggal pergi kan Kamu jadi rawan nih sendirian Biasanya nih banyak yang Mau ngerusak hubungan tuh Pas lagi sendirian ini Cowoknya di jelek-jelekin lah Sama temen-temennya Atau gimana Itu jangan Jangan percaya Karena kamu pacaran sama orang itu Bukan sama Orang lain Iya sih Ya bener-bener Terus Kalau misalnya dari sisi cewek nih Kadang kan kita curhat-curhat ya Sama temen Terus tuh Kadang Omongan orang tuh Malah lebih ke kayak Eh emang Emang kamu yakin nih beneran Pacarmu disana nggak terlingguk Malah semakin jatuhin ya Bukan semakin menguatkan gitu loh Kadang kan ada orang yang Kadang ada orang yang gitu ya Setuju-setuju Kok bisa sih LDR gitu Emangnya nggak ada yang deket apa Kayak gitu lah Itu kan terus Tapi yang nggak semuanya ya Kebanyakan Iya Ada lah orang yang Tapi yang baik juga banyak Yang menguatkan juga banyak sih Apalagi yang sama-sama ngalamin tuh Pasti tahu sih Terus apalagi tuh Pas lagi LDR Kira-kira ya Hal yang harus dilakuin apa aja Setia Nah itu udah pasti Gimana kamu mau Ngarepin dia setia Kalau kamu sendiri yang nggak setia gitu loh Iya Iya kan Dan yang terakhir tuh Menurutmu apa? Yang terakhir Apa ya Enggak dengan sengaja Enggak dengan sengaja Membuat Pasangan cemburu Ya buat apa itu dengan sengaja Nggak mungkin lah Emang ada yang ngelakuin gitu Buat ngetes-ngetes gitu ya Cewek-cewek Ada ya Ngetes gimana sih itu Tujuannya apa loh Kadang malah So-soan ngetes Malah bubar Repot loh Putus berdasarkan ngetes What the fuck Kadang tuh ya Menurut Cerita dan pengalaman Pengalaman? Enggak 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 pengalaman sih Maksudnya kayak Kok pacarku nggak pernah cemburu ya Coba deh aku kayak gini Astaga Itu salah sih Gimana sih? Ya kan ada yang kayak gitu Maksudnya Tapi kalau menurut pandang aku sih Maksudnya nggak tau sih Orang beda-beda sih Menurut aku itu Itu yang nggak Yang nggak Yang nggak bener sih itu Susah sih Ya itu maksudnya malah Dari Dalam diri sendiri yang Yang malah ngerusak hubungan gitu loh Kalau menurut Tuju-tuju Dan lucunya nanti kalau udah berantem Bakalan Ngaku tuh ceweknya Aku cuma ngetes doang What? Itu bakal nyelesain masalah Tak memarah sih Kalau aku kayak Buat apa gitu Ya ngapain coba ya Terus apa gunanya Ya kan kita nggak tau juga Kondisi pasangannya kan Abis pulang kuliah Capek Sampai Baru sampai kosan Misalkan Tiduran lihat ceweknya Update status apalah Yang kode-kode biasa lah Bikin cemburu Misalnya gitu kan Ya kan janganlah jadi pikiran Ya ya Oh berarti Tambah lagi nih Poin yang paling penting Buat LDR tuh Adalah Kedewasaan Oh iya bener-bener Kedewasaan Tapi menurutku ya Kedewasaan nih Didapet tuh bukan Coba berdasarkan dari belajar Kita nggak bisa belajar Untuk menjadi dewasa Kalau aku menurutku Paling bener tuh Belajar dari pengalaman Iya ya Nah berarti Kebanyakan LDR pertama itu gagal LDR kedua gagal LDR ketiga baru berhasil Ngerti nggak sih Belajar dari kegagalan-gagalan sebelumnya gitu loh Iya Berarti harus ada korban dulu Untuk mencapai kedewasaan Kayaknya itu bakal ada Kayaknya itu bakal ada topik lain deh Ngerti nggak sih Kayak untuk kita mencapai titik tertentu tuh Ada tangga yang kita injek dulu gitu loh Walaupun kesannya kasar sih Tapi Iya nggak sih Iya sih Bener Iya tapi maksudnya Nggak dalam LDR juga sih Nggak dalam LDR juga sih Bener-bener Pengalaman pacaran mungkin Kayak Maksudnya Pengalamanku sih nggak banyak Makanya di podcast kali ini guys Kita ngundang bintang ramu Yang pengalaman pacarannya banyak Astaga Tapi itu di topik lain lah Kita disini fokus tentang LDR Tolong di seneralsensif Iya itulah Oke Kayaknya podcastnya udah mulai kepanjangan nih Kita langsung ke Hal yang paling penting aja kali ya Dalam LDR ya Atau gimana Betul Kalau menurutku ya Dalam suatu hubungan jarak jauh Ada satu Kata yang paling penting Yaitu komunikasi Komunikasi tuh harus dijaga Bener-bener dijaga gitu Walaupun sepele Tapi ya paling nggak Kamu tahu update kabar pasanganmu tiap hari gitu loh Betul-betul Kita diduluin orang lain Yang paling tahu tuh kamu Iya sih Penting banget itu Iya nggak sih Iya dong Kita harus punya kesadaran gitu loh Selain Apa Kita juga punya kesadaran Buat kita tuh ngabarin Pasangan kita Kita mau ngapain gitu Jangan masuk bodoh Nggak harus nunggu ditanya ya Kayak Saling aja gitu loh Iya Nah balik lagi nih Biasanya cewek-cewek nih Maunya ditanya duluan Ngerti nggak sih? Iya Masa sih? Tapi kenapa sih Kita di podcast ini Selalu mendeskreditkan cewek Jangan gitu lah Tapi itu kenyataan ya Aku sih nggak apa Sebagai cowok Nggak pernah sih Kayak pingin nunggu ditanya Nggak mungkin Ngomong-ngomong aja Tanya-tanya aja Cerita-cerita aja gitu kan Masa ada sih yang pacaran Nunggu ditanya Kalau PDKT mungkin Iya ya Nunggu ditanya Karena kan gengsi ya Masa mau ngomong duluan Tapi kalau pacaran Kayaknya Kadang nggak ada yang Jengkel sendiri gitu loh Masa aku terus yang nanya Kadang ada yang gitu? Hmm Iya sih Ya tapi Maksudnya kalau udah pacaran Tapi beda sih sama PDKT Beda banget Iya Tapi kalau menurutku Kalau udah pacaran Yaudah sih Saling aja Mau kamu yang ngeberin duluan Kayak Nggak ada salahnya juga gitu Orang kamu pacarnya Dia pacar kamu Iya Boleh Terus apalagi itu? Terus komunikasi Yang penting Itu Tidak memendam sesuatu Nah itu Kalau ada apa-apa ya Langsung diomongin Seketika itu juga gitu loh Jangan mikirin Nggak enak Takutnya dia kepikiran Justru kalau kamu ngomong Dia lebih kepikiran Percaya sama aku Iya dan kamu juga kepikiran loh Maksudnya Iya iya bener-bener Jadi beban malahan Jadi PR Ya dan ujung-ujungnya Malah jadi masalah Mungkin Masalah besar Karena ketimbun-timbun Nah itu Itu ada hubungannya Sama selanjutnya nih Kalau aku Kalau masalah kecil itu Jangan dibesar-besarin gitu loh Justru masalah besar itu Kita kecilin Jangan masalah kecil kita besarin Di komunikasi itu Bahasanya itu gitu loh Iya sih Iya bener-bener Jadi kalau komunikasi itu Bahasanya yang bahagia-bahagia aja gitu loh Maksudnya Jangan bahas yang Sepele yang Kamu kenapa sih baru ngangkat teleponku Kemarin kemana aja Blah-blah-blah-blah Kayak gimana ya Bukan hal Kemarin kemana aja juga Berarti kemarin kemana aja tuh Oh iya iya Berarti gak ada komunikasi ya Iya gak maksudnya tuh gimana ya Ambil selalu ambil sisi positifnya gitu loh Meminimalisir konflik kalau aku Iya bener-bener Gak di yang dibalas mama Terus langsung Iya Langsung spam-spam-spam-spam Telepon Iya tadi Balik lagi ke tadi Percaya dan menjaga kepercayaan kan Oh mungkin dia lagi kelas Ada pengganti kelas Lupa bilang Gitu-gitu loh maksudnya Iya Saling connect soalnya kan Setiap poinnya kan Sama yang terakhir Sama yang terakhir Dalam komunikasi tuh Jangan mengutamakan namanya emosi Itu penting banget Iya sih penting-penting Jangan yang Lagi bahas apa Terus emosi Jarinya ngetik Jarinya ngetik Iya bener-bener Girem dulu Kalem dulu Gapapa lah Balasnya ntar 2 menit 3 menit Kemudian Daripada Ngetik mulu Bikin tambah masalah Iya Soalnya kalo kita emosi tuh Pikiran kita tuh lagi gak jernih gitu loh istilahnya Jadi bisa jadi itu Kayak Seolah-olah bukan kita Percaya deh kalo emosi udah selesai Kalian yang lagi emosi ya Yang dengerin nih ya Kalian baca lagi chatnya Pasti kalian ngira Kok aku bisa gini ya gitu loh Kayak Bukan aku banget gitu loh Bahkan kamu bingung gitu Siapa yang ngirim Soal-olah pas lagi kamu emosi Iya ya kayak Ya ampun kok bisa sih aku ngirim kayak gini Padahal kalo aku lagi Tenang-tenang aja tuh Aku bisa mikir positif gitu Soalnya ya udah sih Mungkin Dia kenapa Kayak gitu mungkin aku bisa ngerem Iya sih bener Jadi saran Saran dari kita yang terakhir mungkin itu ya Jangan emosi ya Iya Jadi kalo kita bisa recap nih penutup nih Udah kepanjangan mungkin Biar gak bosan yang denger kan Yang pertama tuh Tahap-tahapan LDR tuh Mantepin diri sendiri Iya Abis kita udah mantep Baru kita yakinin Bukan yakin sih Kita mastiin beneran Dia layak gak sih Buat diperjuangin Sampai LDR gitu loh Iya Kalo dia udah Kita udah mantep Dia udah layak Lanjut ke Kita diskusi sama dia nih Gimana sih komitmen-komitmen Yang bakal kita jalanin Waktu LDR Iya kan Setelah komitmen itu dibentuk Kita jalanin ya Kita harus percaya Sama dia gitu loh Dan menjaga kepercayaan Dan menjaga kepercayaan Supaya dia bisa percaya sama kita juga Iya Nah Disamping itu untuk Untuk berjalannya percaya dan menjaga kepercayaan ini Harus dilengkapi dengan komunikasi yang penting Iya gak? Iya Setuju Oke mungkin gitu dulu Terima kasih banget ini Mbak Asti Udah mau jadi bintang tamu Di podcast Kali ini Mungkin kalian pendengar bisa komen di bawah Kalau yang nonton di Youtube Kita mau bahas topik apa lagi Mungkin Mbak Asti ini bakal diundang Kalau topiknya lagi romance-romance kali ya Iya Kalau Kim gak mudeng dong Mas Oh iya iya siap-siap Banyak sih topik romance kedepannya Kayak mungkin kita bisa bahas PDKT kan Dari awal banget nih Gimana sih cara PDKT yang bener gitu kan Yang ampuh efektif Soalnya Mbak Asti terkenal berhasil daripada katanya At least kaku berhasil ya Jadi spoiler dia yang deketin aku guys Mana anda Oh enggak ya ngapang aku Udah 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 Kebanyakan out of topic nih Mungkin segitu dulu Jangan lupa Di komen buat kalian yang mau dengerin Porta tulis berikutnya topiknya apa Disaranin aja Ada kata-kata terakhir dari Mbak Asti? Semangat buat para pejuang LDR Oke Thank you See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax